Kita beralih ke informasi lainnya, permintaan pengolahan daging untuk dijadikan bakso di Pekanbaru Riau meningkat pasca Hari Raya Idul Adha. Penyedia jasa pun mengalami peningkatan omset 3 hingga 4 kali lipat per hari. Kebanyakan warga pun mengolah daging kurban untuk dijadikan bakso. Pasca Lebaran Idul Adha, jasa pengolahan daging mengalami peningkatan permintaan. Salah satu tempat pengolahan daging terpantau di Pasar Dupa, Kecamatan Pekanbaru Kota. Warga Sili berganti mendatangi tempat pengolahan. Rata-rata warga yang datang mengolah daging seberat 1 hingga 2 kilogram untuk dibuat bakso. Dari giling kurban? Ya, ada berapa banyak yang dibuat? Tadi cuma 1, 2, 1,5. Ini untuk kita buat apa, Bu? Ya, untuk buat bakso. Peningkatnya permintaan pengolahan daging menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha. Jika pada hari biasanya pengusaha pengolahan daging mendapatkan omsat 1 hingga 2 juta rupiah per hari, namun sekarang bisa mencapai 8 sampai 9 juta rupiah per hari. Setiap tahunnya, setiap tahun ini, kalau ada arah korban, ya meningkatlah. Kalau ada orang itu, kita lakukan hari. Pengolahan daging untuk bakso merupakan kebiasaan warga setiap hari raya kurban akibat persediaan daging yang melimpa. Ujang Antrian, Pekanbaru, Riau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.